Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan bersama-sama segera membahas Cuplikan-cuplikan video tentang Presiden terbaik Ya menurut saya dan pastinya menurut kalian juga Pak Jokowi Hal-hal apa yang membahas tentang beliau Karena mendekati akhir masa jabatannya Kita harus sering-sering untuk membahas Supaya kenangan memori-memori indah itu Terus Terlukis dalam Ingatan kita semua Kita akan segera membahas videonya Ini 2026 2007 Masih sangat muda teman-teman ya 2010 2011 Ini dokumentasi dari tahun ke tahun Ini 2012 ya Masih terlihat sangat lugu Pak Jokowi Ini 2013 2014 2014 2015 2016 2016 2017 Sudah kelihatan Begitu banyak pengalaman yang sudah dilewati Sudah kelihatan wise ya Bijaksana teman-teman 2019 2020 Sudah kelihatan Sudah mulai tua 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 Dan terakhir 2024 2024 Oke Usia boleh bertambah Ya Kerutan boleh bertambah Tapi beliau tetap sama Presiden Jokowi kita Next teman-teman ya Ini Kenap 10 tahun Saya menjabat sebagai Presiden Menangis Saat Pak Jokowi pamit Dan berkata Pak Prabowo Terima kasih Saya juga yakin Dan hari ini 16 Agustus 2024 Di momen Terakhir Saya dan Profesor Kiai Haji Maruf Amin Berdiri di sini Izinkan Kami menyampaikan Terima kasih Yang tulus Terima kasih Kami juga izinkan Kami menyampaikan Rasa terima kasih Kami yang tulus Kepadamu Pak Jokowi Karena Tuhan Telah memakai Bapak Untuk membawa Begitu banyak Hal yang baik Di negeri ini Tentu saja Banyak mereka Yang membenci Bapak Tapi kami lihat Bapak sudah memberikan Banyak geladan Buat kami Dengan tidak Menghiraukan Apa yang Orang lain katakan Hal-hal buruk Kepada Bapak Bapak lebih fokus Untuk kerja Untuk kesejahteraan kami Terima kasih banyak Pak Jokowi Sudah Bapak Saatnya Bapak untuk Ya Meluangkan banyak waktu Bersama dengan keluarga Bapak sudah terlalu lama Untuk bekerja keras Membangun Indonesia Silahkan Beristirahat Pak Bersama dengan keluarga Ambil momen Waktu terbaik Bersama dengan keluarga Sudah waktunya Bapak Untuk Istirahat sejenak Pak Tapi jangan pernah Berhenti untuk Menyampaikan Wajangan untuk Rakyat Indonesia Kesedihan akan berakhirnya Masa jabatan Jokowi Dodo Mata Luhut berkaca Selamat jalan Pak Bapak akan jadi Kenangan terindah Itu kata Pak Luhut Istana Istana bekas Polonial Yang dulunya dihuni Jadi di Istana Negara Itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten Kemudian Istana Merdeka Saya juga kaget Ternyata Istana Negara Dan Istana Merdeka Berbeda Diuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach Kemudian yang dipukur Ternyata ada Gubernur Jenderal Lagi Gubernur Jenderal Belanda Kiwi van Baron van Inhoop Saya hanya ingin Menyampaikan Bahwa itu Sekaligi Belanda Bekas Gubernur Jenderal Belanda Dan sudah kita Tempati 79 tahun 79 tahun Dibau-baunya Kolonial Selalu Saya rasakan Setiap hari Dibayang-bayangi Dibayang-bayangi Bau Luar biasa Ini luar biasa Ayo Budi Juru kamera Juru kamera Saya Budi Mansyah Coba Di Zoom Mana Benci Pasti sakit hati Melihat ini Temp-teman Para penyakit Yang nyinyir Istana Garuda Ya Ya kan Hebo di akhir-akhir ini Nyinyir soal Pembangunan IKN Nyinyir soal Istana Garuda Soal Banyak hal Mems yang mereka Buat Untuk Nyinyir saja Tapi Mereka gak tau Keindahan Yang sesungguhnya Ketika dilihat Dari perspektif Yang berbeda Selamat datang Di Masa depan Indonesia Masa depan Indonesia Jangan suka Nyinyir saja Sudah berkali-kali Saya sampaikan Bahwa Kepindahan Ibu kota negara Ke Nusantara Adalah Bukan Sekedar Memindah Gedung Kementerian Bukan itu Bukan Bukan juga Hanya Pindah Istana Presiden Bukan itu Bukan juga Memindahkan Gedung Wakil Presiden Ke Nusantra Juga Bukan itu Bukan itu Bukan fisiknya Yang ingin kita Pindahkan Tetapi Yang ingin Kita bangun Adalah Budaya Kerja Baru Mindset Baru Dan IKN Sebagai Basis Ekonomi Ini baru bilang Luar biasa Sekali Presiden Jokowi Hadiri Sidang Tahunan DPRMPR 1984 Dengan Pakaian Adat Betawi Ini yang Kemarin Udah kelihatan Banyak sekali Polusi Sudah Berasap Gitu Katanya Menolak Perubahan Di mana pun Sama Pak Wancarnya Pacara hari ini Bagaimana dengan Tahun depan Apakah ada Kemungkinan Disini juga Atau gimana Tahun depan Ditanyakan Ke Pak Presiden Terpilih Bapak Insya Allah Akan di disini Lagi Terima kasih Ya Di dua tempat Kita lihat Nanti Intinya Pacara Disini Terima kasih Teman-teman Terima kasih Untuk Pembangunan Harapannya Kedepan Apa sih Pak Kalau masyarakat Berharap Udah ada IKN Berarti Pembangunan Akan semakin Merata Kalau dari Pak Kalau Kedepan Silahkan Ditanyakan Ke Presiden Terpilih Pak Prabowo Subianto Tapi Harapannya Gimana Pak Untuk Pembangunan Pembangunannya Harapannya Gimana Ya Negara Ini negara Besar Indonesia Negara Besar Perlu Pemerataan Di Semua Wilayah Timur Tengah Barat Semuanya harus Mendapatkan Kue yang sama Sehingga 10 tahun yang lalu Saya menyampaikan Bukan Jawa sentris Tapi Indonesia sentris Tidak dari pusat Tetapi Membangun dari pinggiran Membangun dari desa Membangun dari Wilayah terluar Itu yang Untuk desain Desain Kedepan Lima Tahun yang gak datang 10 tahun yang gak datang Silahkan Tanyakan Pak Prabowo Subianto Terima kasih Teman-teman Kita harus Menghormati Kenapa Permasalahkan Meski Berapa Kita harus Menghormati Kebinekaan Karena Negara-negara besar Sukunya berbeda Rasanya berbeda Agamanya berbeda Adat Setiadatnya berbeda Jadi tidak bisa Diseragamkan Dan perbedaan Itu adalah Anugrah Yang patut Kita syukuri Keberagaman Itu adalah Sesuatu Kekayaan Yang harus kita syukuri Untuk Persatuan Bukan untuk Perbedaan Ya Berarti Akan ada sanksi gak sih Pak? Akan ada sanksi gak sih Pak? Untuk kepala BPP-nya Akan ada sanksi gak sih Pak? Terima kasih Dan yang terpengar Boleh patut Itu kenapa sih? Itu Pak Jokowi Menyetujui atau tidak sih? Ketua BPIP Itu kenapa sih? Atau memang gak boleh Pakai kerudung ya teman-teman Gak tau juga sih teman-teman Nanti kita bahas Selanjutnya itu ya Kita bahas selanjutnya Saya juga gak tau Soal pas kibraka Pas kibraka Dan lainnya ya Oke teman-teman ya Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Saya pamit dulu Doakan yang terbaik Untuk Presiden Jokowi kita See you on the next video guys And God bless Bye guys